Buah delima dibelah dua, enak dimakan saat buka puasa. Tindu sekolah, tiada tara, ingin berjumpa dengan guru dan kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menuju pembelajaran tatap muka. Apa saja yang harus kita lakukan selama pembelajaran tatap muka? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum ikuti kegiatan sekolah, pastikan ayah atau bunda mengisi G-Form Riwayat Kesehatan sebagai screening pertama. Pastikan teman-teman masuk melalui gerbang kedatangan yang telah ditentukan. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Tisat gas akan mengecek suhu kedatangan teman-teman, lalu mencatatnya. Bila suhu kedatangan mencapai 37 derajat atau lebih, maka teman-teman akan diminta untuk menunggu sementara, sampai nanti suhu badannya menurun. Bila suhu kedatangan tidak juga menurun, maka teman-teman disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Berikan salam kepada ibu atau bapak guru tanpa bersentuhan. Setelah itu akan menyemprotkan cairan desinfektan pada sepatu atau tas. Cucilah tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum memasuki area sekolah. Saat menuju kelas, berjalanlah sesuai dengan sign system yang terterap. Saat sampai di kelas, simpanlah tas di tempat yang telah ditentukan, lalu duduk berjarak sesuai dengan arahan ibu atau bapak guru. Diharapkan teman-teman tidak meludah sembarangan dan tidak menyentuh bagian muka, seperti mata, hidung, dan mulut. Tutuplah hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Saat proses pembelajaran, guru senantiasa mengingatkan siswa untuk memakai masker dengan benar. Menjaga jarak. Dan mencuci tangan setelah berkegiatan. Bawalah pulang semua barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Keluarlah satu persatu sesuai dengan arahan guru. Teman-teman akan dicek suhu kepulangan oleh tim Satgas. Guru akan menyemprotkan cairan desinfektan pada tas atau sepatu teman-teman. Bila sudah dijemput, disarankan untuk segera pulang, dan bila belum, boleh menunggu di area sekolah sampai dijemput. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum pulang. Nah, demikian rutinitas yang akan dilakukan selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Semoga teman-teman selalu disiplin, akan protokol kesehatan, dan selalu semangat ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. SDS AB, hangat, semangat, seru! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.